Musik Sekitar pukul 8 pagi, aktivitas di belerangan ikan mulai beransur sepi. Hanya tinggal saya dan beberapa orang saja yang ada di sini. Musik Sungai ini adalah Sungai Pawan. Sungai Pawan adalah sungai utama di Kalimantan Barat. Sungai Pawan memiliki panjang 197 km. Anak-anak sungainya meliputi Sungai Keriau. Dan di pertengahan alirannya Sungai Pawan melintas kota kecil, Tanjung Pura. Musik Untuk beberapa hari ke depan saya akan tinggal di sini. Untungnya bos ikan di tempat saya bongkar ini orangnya baik. Di sini saya disambut dengan baik dan ramah. Bahkan saya diberi tempat tinggal secara gratis selama saya berada di sini. Ini waktunya kita belanja sayuran buat masak. Untuk sarapan. Ini belanja kebutuhan ini ya. Bungu-bungu dapur teman-teman. Nah ini saya bersama Mas Imam ini. Mau masak sop ini nanti. Tadi beli... Apa namanya? Balungan. Kalau orang Jawa bilang beli balungan. Sudah disincangi sekalian tadi ya. Nah ini tinggal beli bumbu-bumbunya di pasar tradisional ini. Yang ada di daerah Ketapang, Kalimantan. Ini Mas Imam yang pinter ini yang tahu bumbu-bumbunya. Kalau saya enggak tahu enggak mungkin belas. Ini suasananya seperti ini ya pasarnya ya. Ini pasar tradisional yang ada di daerah Ketapang, Kalimantan Barat. Tadi beli dagingnya di situ ya. Nah ini kita udah sampai di vila kita. Langsung kita eksekusi ya. Tadi masakan kita. Sejalan ke sini. Nah ini tempatnya ini di samping Sungai Pawan. Yang ada di Burneo, Kalimantan ya teman-teman. auch lrg-rg-rg-rg-rg-rg-rg-rg-rg-rg-bumbun. ini bawahnya air saya tinggal di atas ini ya nah, tidur di sini nah, ikan tanggal tadi truknya ditaruh di sana, ini langsung kita eksekusi nah ini mas Imam sudah mempersiapkan semuanya bahan-bahannya, alat-alatnya semua ini, wah dicuci dulu sekarang kita berada di ketinggian 4000 cm persegi wah ini dari atas tanah jadi kita bisa melihat panorama pemandangan alamnya kayak gini ini yang ada di pinggir sungai Pawan asik sambil menunggu persiapan ini, matasibahannya wah ini tadi beli balungan tiga sapi asik ini ih sayurannya ini dan yang satu ini adalah lemari ajaib apakah isinya yuk kita lihat kita bukanya dan ternyata isinya adalah kompor gas ditaruh di dalam lemari jadi biar enggak kena angin nah ini nih tadi di cincang jadi kita hari ini menunya shop wey masak sendiri lor ini koki kita masih bersama mas Imam ini cara memotong iga sapi seperti ini mas Imam ini ahli kalau disuruh apa namanya kalau masak-masak ini masaknya enak mantap ini balungnya jadi disini tadi kita beli iga sapi itu harganya Rp90.000 per kilonya temen dan dagingnya terus pira berarti mas Rp120.000 Rp120.000 jadi kalau disini dagingnya itu Rp130.000 temen harganya cukup spesial ya nah anggotelenan ya mas ini dia jadi berbagi tugas berbagi tugas mas Imam masak pasti dagingnya saya juga bisa masak masak nasi nah ini sambil membuat kopi dulu ini loh nah yuk dodok dulu airnya jadi selama saya tinggal disini saya memutuskan untuk masak sendiri beruntungnya saya disini punya kenalan yang pandai memasak mas Imam namanya ya dia ini orang Jawa yang merantau di dekat saya tinggal dan entah bagaimana cara Tuhan saya bisa dikenalkan dengannya setiap hari mas Imam selalu membantu memasakkan makanan nah ini ya kalau begini cengkeh lemari ajaibnya langsung dibuka wah ini masih ada sisa masakan kita kemarin ikan salden ikan salden loh ini santannya santan instan mantap 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 pokoknya kaseh dicemplung terus dia aduk-aduk tambahin air ini tadi biar enggak buket biar enggak terlalu kental wah ini bisa buat dua hari ini esik sambelnya ini sambelnya kita bawa masuk nah ini dagingnya jadi kayak gini wah nasinya udah masak tinggal kita menikmati ini oh ini koki kita mas kok mas kayak gak rasanya mas empuk mantap monggo mas Bismillahirrahmanirrahim Monggo mas Yang nonton monggo lo Terima kasih telah menonton Yang nonton Sungai Pawan melintasi Ketapang Sebelum bermuara ke Laut Cina Selatan Metak muaranya 72 km Di selatan kota Sukadana Sukadana berarti kota cahaya Dan dikenal sebagai kota berliang Secara historis Sungai Pawan melintasi Kerajaan Ulu Telah disimpulkan bahwa Daerah aliran Sungai Pawan Berada di bawah Pengaruh kuat oleh kelompok suku Kerajaan Majapai Jawa berbudaya India pada abad kelima belas Atau sebelumnya Beberapa pedagang Dari kelompok ini menetap disini Di lembah Di kota pesisir Sukadana Kemudian pindah di sepanjang lembah sungai Untuk perdagangan Kayu dan barang-barang lainnya Kerajaan Majapai Jawa